Intro Diora Padil Murad lahir di Urumqi, Xianjiang pada tanggal 3 Juni tahun 1992. Diora Padil Murad lulus dari Akademi Tia Tersanghai dan merupakan seniman dari Jowok Studio. Karirnya telah berkembang sangat mulus selama bertahun-tahun, Diora Padil Murad menjadi sangat populer. Orang-orang penasaran apakah gadis luar biasa seperti itu punya pacar atau tidak. Ada banyak rumor di internet tentang hubungan Diora Padil Murad. Beberapa media bahkan memberitakan bahwa Diora Padil menikah secara diam-diam. Namun nyatanya, Diora Padil belum memiliki seorang pacar, hingga saat ini belum ada pengumuman pacar secara resmi. Orang-orang bertanya mengapa Diora Padil tidak pernah punya pacar dengan penampilan sebaik itu. Dia menanggapi masalah ini dalam sebuah program. Dia berkata bahwa semua orang mengira dia sudah menikah karena rumor pernikahan rahasia di internet. Seniman pria di sekitarnya tidak berani mengejarnya dan dia merasa tidak berdaya. Selama sudah lama di dunia sobis, siapa yang paling dekat dengannya? Diora Padil pernah diisukan menjalin hubungan dengan William Chen, kakak seniornya di serial TV Sword of Legend. Tetapi segera setelah rumor itu dirilis, dia keluar dan menjawab bahwa dia masih lajang. Menyatakan bahwa mereka hanyalah teman baik. Diora Padil berinteraksi dengan manis dalam acara Keep Running. Sehingga Pak Wirsa mengira mereka benar-benar bersama. Banyak netizen yang sangat menyukai couple ini, tetapi hasilnya hanyalah sebuah hype. Segera setelah itu, Luhan setelah resmi mengumumkan hubungannya dengan Kuan Xiaotong. Mereka telah bekerjasama dalam banyak drama sebagai pasangan. Beberapa rumor tentang mereka jatuh cinta karena sebuah drama beredar di internet. Tapi ternyata mereka bukanlah couple pada kenyataannya. Dalam drama Eternal Love dan Eternal Love of Dream, penonton merasa bahwa Feng Ogao dan Diora Padil Meret sangat cocok satu sama lain sebagai couple. Yang satu dingin dan cerdik, yang satu konyol dan juga lembut hati. Namun ternyata interaksi mereka sebelumnya hanya untuk promosi dramanya saja. Feng Ogao terungkap memiliki pacar di luar dunia sobis yang sangat disayangkan. Sebelumnya, Dilraba dan Johnny Huang diekspor kebersamaannya saat syuting Love Designer. Johnny naik ke mobil dan ditinggal sendirian dengan Dilraba sampai setelah jam 10 malam. Kemudian mereka diam-diam kembali ke rumah Johnny Huang untuk malam itu. Untuk rumor tersebut, mereka tidak memberikan tanggapan apapun. Dalam sebuah wawancara, Dilraba pernah mengatakan bahwa orang yang sebenarnya ingin dinikahnya adalah ayahnya. Bagaimanapun juga, dia tumbuh dengan cinta ayahnya. Dia merasa ayahnya adalah pria terbaik di dunia. Jika ada pria yang dapat melakukan apa yang ayah Dilraba lakukan untuk mencintai dan merawatnya, dia pasti orang yang tepat yang dicari oleh Dilraba. Jadi bagaimana tanggapan teman layar sekalian? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!